Saya mau menata kondisi hati dan perasaan saya. Saya merasa bahwa kalau pikiran saya gak stabil, rejeki saya gak stabil juga. Alhamdulillah, subhanallah. Udah saya itu bersyukur banget kenal Mas sebagai sebaraja ini. Gak ada yang kebetulan, Ibu. Saya bersyukur sama Umar. Dan berterima kasih sama Mas, bagus. Terima kasih banyak, ya Mas. Gak akan pernah saya lupa sebuah hidup saya. Saya cuma jalanin tugas kamu. Manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya mau menata kondisi hati dan perasaan saya. Saya merasa bahwa kalau pikiran saya gak stabil, rejeki saya gak stabil juga. Alhamdulillah, subhanallah. Udah saya itu bersyukur banget kenal Mas sebagai sebaraja ini. Gak ada yang kebetulan, Ibu. Saya bersyukur sama Umar. Dan berterima kasih sama Mas, bagus. Terima kasih banyak, ya Mas. Gak akan pernah saya lupa sebuah hidup saya, Mas. Saya cuma jalanin tugas kamu. Manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Pengalaman saya kemarin itu kenal Mas, baguslah saat lagi down. Iya. Mohon gue tolong diceritakan sedikit. Saya pengen dengar testimoninya Man, tolong record, Ma. Karena harusnya Mbak Dewi ini ke Jogja kemarin. Tapi gak bisa karena kondisinya demam waktu itu. Satu bulan yang lalu. Ceritain dikit, Ma. Assalamualaikum, selamat datang Bapak Ibu. Assalamualaikum. Awal saya kenal Mas Bogus Barajeni. Waktu itu saya sedang down benar-benar yang gak bisa ngapa-ngapain. Dan gak tahu harus bagaimana. Karena saat itu bisnis saya udah hancur, sehancur-hancur. Saya gak ada rekening saya itu cuma sisa uang 700 ribu. Awal COVID ya? Awal COVID. Karena Mas. Karena Mas. Sekarang lagi booming kan. Jadi duit saya itu saya investasikan untuk masing-masing. Ternyata gak seperti yang bisa saya perpikirakan. Terus masalah urusan hati juga. Berbarengan ya waktu itu ya kecil. Gak apa-apa cerita aja urusan percintaan biar jelas. Urusan percintaan? Biar jelas. Karena dua hal ini kalau gak masalah ekonomi, masalah hati. Urusan hidup manusia itu cuma dua. Cinta dan money. Gak bisa tidur itu saya hampir satu. Satu sampai dua bulan. Saya ngorang gila udah gak keluar kamar. Mandi. Dibu juga sampai tiga hari sekali. Jujur. Yang tanggungan banyak ya. Tanggungan banyak banget waktu itu. Terus sore hari saya iseng. Saya buka YouTube. Ketemu channelnya Mas Bagus Baraja. Saya denger. Kenapa hati ini tergerak ya? Seperti yang dikatakan Mas Bagus. Tidak ada yang kebetulan kan di dunia ini kan. Sore itu saya mikir. Hampir dua jam saya mikir. Antara iya dan tidak. Waktu itu ada pendaftaran. Private 500 ribu ya. Iya. Sebenarnya 1 juta setengah. Karena saya mindsetnya bukan dual. Kamu punyanya berapa? Maaf saya potong ya. 700. Tapi bagaimanapun kamu harus ngeluarkan infak. Saya minta 500 ribu. Dengan berat hati saya sebenarnya. Tapi tetap psikologisnya biar gak keganggu. Mau gue lanjut. Dan waktu itu saya transfer 500 ribu. Dan kita langsung telepon ya. Langsung minta apa ya? Minta telepon maksudnya. Langsung minta telepon saat itu juga. Udah saya keluarkan keluh kesah saya yang ada di hati dan pikiran saya. Itu nangis sejadi-jadinya. Dan besoknya? Dibimbing sama Mas Bagus. Dan besoknya tidur kan saya. Udah mengeluarkan semuanya. Tidur. Besoknya saya dapet kabar dari teman ditelepon. Mbak Dewi. Saya order maskernya 100 kodi. Subahan Om. Waktu itu. Dan alhamdulillahnya semakin saya sering komunikasi dengan Mas Bagus. Setiap kali saya galau. Setiap kali ada gak enak hati. Saya telepon beliau. Langsung telepon beliau. Mas ini gimana? Saya mau menata kondisi hati dan perasaan saya. Saya merasa bahwa kalau pikiran saya gak stabil. Rejeki saya gak stabil juga. Dan itu memang nyata saya rasakan. Kemudian alhamdulillah saat ini. Saya sempurnakan ceritanya ya. Rejekinya udah lancar. Mau menyempurnakan maknet cintanya. Applaus dulu buat beliau. Mau menyempurnakan maknet cintanya. Wiki kok sisi-sisi kayaknya permintaan ya. Terus beneran diprogram. Manknet cintanya. Oh langsung itu cowok pada datang. Dan gak tangguh-tanggu pada ngajak nikah semua. Kalau barengan dinikahin gimana coba? Kan gitu. Saya bingung. Artinya. Jiwa manusia. Diri manusia itu maknet. Terhadap apa? Apapun yang mereka inginkan. Kandungannya maknet. Jadi apapun yang kita pikirkan itu bisa kita tarik. Mintanya kayak apa? Bisa. Selama harus yakin bahwa ada Tuhan yang maha pengabul. Dan kita pilih bahwa Tuhan pasti ngabulkan. Dan sekarang saya pindah dari tempat yang lama. Kontrakan saya itu bocor semua. Sudah gak layak. Banyak nikus. Alhamdulillah sekarang Dapat ruko baru. Ruko baru yang besar. Dan tanpa kontrak. Tanpa kontrak. Mas saya mengeluarkan uang. Sudah Alhamdulillah usaha ramil. Dan saya sudah usaha salah nih Bu. Tapi sekelas klinik. Jadi alat-alatnya itu lengkap semua. Itu terjadi dalam berapa bulannya? Tiga bulan ya? Tiga bulan. Cuma tiga bulan. Tiga bulan. Alhamdulillah. Subhanallah. Sudah saya itu bersyukur banget kenal Mas sebagai sebaraja ini. Gak ada yang kebetulan nih Bu. Iya kan? Karena Allah semua. Karena Allah. Kalau bukan karena Allah pertemuan kita juga gak ada. Kita sudah pernah janji di Lom Mahfud. Bahwa kita akan ketemu di Takal Sekian. By phone. By udara. Itu kita sudah pernah janji. Gak ada yang kebetulan. Gak ada. Semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kita ini ketemu cuma nepatin janji. Dan saya akan menjadi manusia yang ingkar kalau saya gak datang kesini. Apapun yang terjadi saya harus datang. Saya harus datang. Untuk siapa? Karena niatan saya adalah memberikan perubahan. Bukan uang. Sampai. Kalau saya punya ilmu sendiri. Saya telan sendiri. Untuk diri saya sendiri. Ya kalau selamat. Mungkin suatu saat ya. Kalau suatu saat. Gak ketemu saya di surga. Bilang sama Allah. Saya pernah berdiri disini. Ngajarin tentang kebaikan. Ada orang yang penuh dosa. Bagus beraja. Gak ada di surga. Kasih tau sama para malaikat. Dia yang dianggap hina. Pernah ngajarin saya kebaikan disini. Mbak Dewi suatu saat jadi saksi. Kalau money oriented. Mama Yanti tau. Telepon ke si ACB. Always bayar. Saya tuh seneng aja. Telepon saya anytime. Kalau saya gak ada waktu. Mungkin saya akan pending besoknya. Mungkin saya akan pending besoknya. Mau nyenengin saya tuh mudah. Saya seneng melihat orang seneng. Saya sedih melihat orang sedih. Kalau hitung-hitungan males. Mungkin saya males. Tapi karena saya cari kebahagiaan saya sendiri. Dengan cara melihat bahagiannya orang lain. Suatu saat. Suatu saat. Kita pasti bertemu di tempat yang berbeda. Dan kita itu powernya cuma satu. Mau gue diingat pesennya. Satu saja. Doa. Makanya Kiai. Ustadz juga sering ngomong. Kita saling doa anak ya. Terkesan sepele. Tapi kita kalau dilingkari doa. Gak akan masuk itu negatif. Gak akan masuk. Pokoknya kita bareng-bareng menuju kebaikan. Harus ada semangat dalam hati. Kalau gak ada semangat. Gak bisa. Pokoknya niatin sekarang. Setelah keluar dari sini. Nanti atau besok. Setelah pulang ke kampung. Hiduplah dalam bahagia. Pois datang semua nanti. Apa yang diinginkan. Saya akan jadi saksi itu. Kita lanjut. Mau gue dilap dulu air matanya. Masuk ilmunya. Tambah masuk. Nanti kita nangis-nangis pasti. Lihat kembali. Ambil satu kata. Masukkan menjadi program. Belum mulai. Saya tambah satu materi. Habis ini terapi lagi. Faktor terpenting dalam law of attraction. Atau hukum tarik menarik atau rahasia kajaban doa. Visualisasi. Membayangkan merasakan telah terjadi. Anda menjadi pelaku utama atau aktor di dalam imajinasi Anda. Telah terjadi sekarang bukan masa depan. Telah dimiliki untuk merasakan rasa syukur. Stop. Visualisasi. Bukan berhayal loh ya. Kalau berhayal itu pasti ada kata seandainya jika kalau. Visualisasi. Saya jelaskan dulu. Membayangkan merasakan telah terjadi. Jadi berangkatnya dari imajinasi. Dan merasakan bahwa itu telah terjadi. Saat itu. Saat bervisualisasi. Bukan akan. Jadi kita kan suka salah bervisualisasi. Lima tahun ke depan saya begini, begini, begini. Oke. Di satu sisi itu benar. Dalam bentuk doa. Tapi yang paling benar adalah merasakan doa yang kita inginkan. Misalkan mobil. Itu kita rasakan sekarang. Kita mendahului kejadian yang belum terjadi. Melalui imajinasi. Yaitu visualisasi. Saya terlalu cepat ya. Enggak ya. Jadi visualisasi adalah. Membayangkan merasakan telah terjadi saat ini. Bukan yang akan datang. Sudah terjadi di dalam pikiran saya. Bukan akan terjadi. Berarti masih seandainya. Kalau seandainya jatuhnya. Membayangkan. Berhayal. Gitu. Anda menjadi pelaku utama dalam aktor. Pelaku utama. Atau aktor di dalam imajinasi Anda. Jadi langsung merasakan. Misalkan mobil. Di dalam pikiran itu. Ya saya. Saya masuk ke mobil. Saya tutup mobil. Saya hidupin mesin. Saya rasakan suaranya. Kemudian saya hidupin mesinnya. Saya rasakan suaranya. Kemudian. Saya panasin. Saya misalkan manual. Masuk gigi satu. Kalau misalkan metik. Tinggal tarik. Gede. Oh. Pas banget ya. Ngomong D. Gede. Terus jalan. Saya nikmati pemandangan. Artinya saya masih di situ. Jadi saya pelaku di situ. Bukan saya membayangkan si A naik mobil. Ya dia yang dapat nanti. Gitu. Kan untuk kita. Ya masing-masing dong. Silahkan beropisualisasi masing-masing. Enggak gitu.